Hai ini panggung rakyat ini panggung rakyat ini panggung rakyat pelanggaran ga boleh dikasih ruang pelanggaran ga boleh dikasih ruang kami bukan teman Bapak sudah Pak kami tidak mau Bapak ngomong di sini mesti tidak percaya panggung rakyat ini panggung rakyat ini panggung rakyat ini panggung rakyat ini langgaran hampir masa lalu sudah pulang saja bubarkan Komnasam bubarkan Komnasam ya bubarkan semua hal garki ada rakyat hidup karbant hidup karbant dengan dia panggung rakyat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Enjoy Channel Channel yang membahas berita teraktual Terhangat dan sedang menjadi Perbincangan publik Sahabat Enjoy Channel, kali ini yang akan kita bahas Mengenai Muldoko Yang diusir oleh Aksi Kamisan Ini menarik teman-teman Biasanya orang yang melakukan orasi Ini akan senang Kalau didatangi oleh pejabat negara Karena Aspirasinya akan tersalurkan Kepada pejabat tersebut Tetapi anehnya ketika pejabat datang Seperti Muldoko Ini malah diusir oleh Aktivis hak asasi manusia Baru saja Muldoko memegang Mikrofon tetapi oleh peserta aksi Ditolak Diusir Supaya pergi di acara tersebut Nah kejadian ini sangat berbeda teman-teman Ketika kemarin Ada aksi demo para buruh Di depan Balikota DKI Jakarta Kemudian Pak Anies Baspeda datang Malah ini diharapkan oleh Para aksi demo Oleh para buruh Sehingga terjadi dialog Antara para buruh dengan Pak Anies Baspeda Selaku Gubernur DKI Jakarta Dan ini sangat diharapkan Oleh para Pendemo dalam hal ini Oleh para buruh kemarin Tetapi ini kok berbeda Perlakuan Ketika pejabat negara Mendatangi aksi kamisan Di Semarang kemarin Ini malah diusir Karena mungkin ini Pak Muldoko tidak diharapkan Kehadirannya di tempat tersebut Padahal kalau Orang yang melakukan aksi Unjuk rasa ketika pejabat datang Ini malah senang Karena aspirasinya Akan tersalurkan Tetapi ini Berbalik Pak Muldoko Tidak diharapkan Untuk hadir di acara tersebut Nah teman-teman Untuk lebih jelasnya Kita akan baca beritanya Dari CNN Nasional Aksi kamisan Usir Muldoko Pelanggar HAM Tidak boleh dikasih ruang Pelanggar HAM Katanya teman-teman Sejumlah aktivis Seasasi manusia Mengusir kepala staf KSP Muldoko Saat mendatangi Aksi kamisan Semarang Di depan Hotel Paragon Semarang Kamis 18 November 2021 Insiden pengusiran ini Terekam dalam sebuah video Yang dibagikan Pengacara LBH Semarang Kornel Gia Dalam aksi itu Muldoko berusaha Mengajak Bicara Para peserta aksi Kamisan Ia datang bersama Wali Kota Semarang Hendar Prihadi Komisioner Komnas HAM BK Ulung Habsara Dan deputi 5 KSP Jaleswari Pramodar Wadani Jadi ini datang Bersama pejabat Namun Kedatangannya Tidak diharapkan Peserta aksi Malah mengatakan Pelanggar HAM Tidak boleh diberi ruang Di tempat ini Baru saja Muldoko memegang mikrofon Masa aksi langsung Menyatakan penolakan Mereka menolak Kehadiran para pejabat Dalam aksi kamisan Ini panggung rakyat Pelanggar HAM Tidak boleh dikasih ruang Teriak salah satu Masa aksi Dalam video yang diunggah Di akun twitter At Cornel Gia Kamis 18 November Muldoko tetap berusaha Mengajak Bicara Masa aksi Namun penolakan Terus diteriakkan Akhirnya Hendar mengajak Muldoko Dan pejabat lainnya Meninggalkan lokasi aksi Melalui sambungan Telepon Kornel menjelaskan Aksi kamisan dilakukan Bertepatan dengan Momentum festival HAM Yang digelar Pemerintah Para aktivis HAM Tidak terima Pemerintah mengelar festival Tanpa membereskan Pelanggaran-pelanggaran HAM Yang sudah terjadi Bertahun-tahun Aksi itu Juga mendorong Masa aksi Menolak Muldoko Dan kawan-kawan Mereka tidak ingin Memberi ruang Ke orang-orang yang abai Dalam pelanggaran HAM Meski punya kekuatan Untuk menyudainya Kami tidak sudi Aksi kamisan Dijadikan panggung Oleh mereka Mereka tahu Pelanggaran HAM Di seluruh Indonesia Tetapi Tidak berbuat apa-apa Ucap Kornel Kepada CNN Indonesia Itu teman-teman Terkait pengusiran Pak Muldoko Di tempat Acara Aksi kamisan Dan ini harus menjadi Koreksi bagi Pak Muldoko Ternyata Tidak semua pejabat itu Ketika datang Di aksi demo Tidak semua itu Diinginkan Atau diharapkan Seperti yang terjadi Ketika Muldoko datang Di acara aksi kamisan Ternyata ditolak Artinya Tidak semua pejabat itu Diterima Diharapkan Kehadirannya Di acara-acara Aksi demo tersebut Seperti yang terjadi Kemarin di Semarang itu Lalu apa teman-teman Alasan Pak Muldoko Datang di acara Aksi kamisan Di Semarang tersebut Nah disini Ada beritanya Teman-teman Alasan yang Disampaikan oleh Muldoko Kenapa Beliau datang Di acara Aksi kamisan Kita ambil Berita teman-teman Dari CNN Nasional Muldoko Buka suara Usai diusir Masa aksi kamisan Di Semarang Kepala Stap KSP Muldoko Buka suara Setelah diusir Masa aksi kamisan Di Semarang Jawa Tengah Kamis 18 November Muldoko Mengklaim Kehadirannya di aksi itu Sebagai bentuk Kepadulian pemerintah Terhadap Hak Asasi manusia Muldoko Berkata Ingin mendengar langsung Tuntutan para Aktivis HAM tersebut Oleh karena itu Ia menyempatkan Waktu di sela-sela Festival HAM Kenapa saya datang Itulah sebuah wujud Kalau kami Tidak peduli Kami tidak datang Untuk melihat Dan mendengarkan Kata Muldoko Dalam rekaman video Yang diagikan Kantor Stap Presiden Jumat 19 November Muldoko datang Untuk melihat Sepanduk Yang dipampang Para masa aksi Kamisan Ia juga berupaya Melakukan dialog Dengan orang-orang Yang berdemontrasi tersebut Meski demikian Upaya itu Tidak berjalan mulus Masa tak henti-henti Menyatakan penolakan Atas kehadiran Muldoko Dan sejumlah pejabat Saya menghormati Dan menghargai Apa yang Sudah dia sampaikan Untuk itu Saya berserta rombongan Meninggalkan tempat Mantan Panglima TNI itu Menegaskan Pemerintah tidak lari Dari persoalan HAM Ia memastikan Pemerintah selalu Melakukan inovasi Untuk menjamin Hak asasi Warga negara Di masa mendatang Kita tidak hanya Memikirkan persoalan Masa lalu Tetapi bagaimana Kita menata Persoalan-persoalan HAM Masa depan Yang semakin baik Ucarnya Sebelumnya Masa aksi Kamisan Semarang mengunggah Video aksi Di depan hotel Paragon Kamis 18 November Dalam video itu Mereka mengusir KSP Muldoko Dan sejumlah Pejabat yang datang Nah ini menarik Teman-teman Terkait Seorang pejabat negara Datang di sebuah acara Aksi demo Malah ditolak Karena Sepengotaan kita Teman-teman Kalau Ada pejabat Yang datang Di sebuah acara Itu kan Biasanya disambut Diedulukan Dihormati Dikasih ruang Tempat Dikasih panggung Agar Pejabat itu Berbicara Tetapi di acara Kamisan itu Justru Muldoko ini Ditolak Dan diusir oleh Paserta aksi Nah bagaimana Menurut pendapat Teman-teman Silahkan tulis di kolom Komentar Karena komentar Teman-teman Akan sangat Bermanfaat Untuk yang lain Sukses selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ini panggung Betul Ini panggung Rakyat Ini panggung Rakyat Pelanggar HAM Gak boleh dikasih ruang Pelanggar HAM Gak boleh dikasih ruang Pergi Pergi Di dalam hotel Kami bukan teman Bapak Pelanggar HAM Gak boleh ngomong Apa sih pelanggar HAM Ngomong Sudah Pak Kami tidak mau Bapak ngomong disini Mesti tidak Pertanyaan Masih tidak percaya Pertanyaan Masih tidak percaya Lagi kepada KSP Masih tidak percaya Pertanyaan Membelikan ruang Sudah Pak Bekerja lagi Sampai tugas Pertanyaan 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 Umang Langkah Langkah Rakyat Pertanyaan Biden Masih ruang Lagi Yang Pertanyaan Berkata Rakyat 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 Sudah pulang saja Bungkus upload kalian Hubarkan komnasam Hubarkan komnasam Hubarkan komnasam Hubarkan semua ahli Garke Hidup karban Hubarkan KMP Hubarkan komnasam Hubarkan komnasam Hub肯vordan Hubat komnasam Hubat komolas Hubat komnasap Hubat komnasam